Dipersembahkan oleh Selamat malam badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia secara belak-belakan akan menantang bakal calon Presiden 2024. Ada tiga kandidat yang akan ditantang oleh Ketua BMUI. Ini apakah nyali ketiga kandidat ini teruji bukan hanya narasi, tapi juga isi kepala yang harus mereka utarakan di hadapan civitas akademika di Universitas Indonesia. Bakal calon Presiden 2024 harus berani adu gagasan di bimbar akademis agar kepala pemilih muda yang bahkan jumlahnya hampir mencapai 60 persen ini bisa mengetahui isi kepala gagasan ide dari berbagai aspek untuk Indonesia ke depan. Tapi nanti kita uji coba dulu di meja catatan demokrasi. Mari-mari ini kita curi stat duluan berarti. Kandidatnya, ya kan oke. Pada penasaran ya mesti ya. Tapi sebelum ya memiliki, nanti kita juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga Universitas Budi Luhur Jakarta. Boleh tepuk tangannya yang lebih semangat lagi dari Uni dan juga Budi Luhur. Jadi warna di ruangan catatan demokrasi malam hari ini ada yang kuning, ada juga yang biru menghiasi ya. Warna merah belum ada nih warna merah. Belum ada, nanti ya. Nanti kita datangkan yang warna. Karena kita akan coba uji juga gitu ya dalam meja catatan demokrasi. Malam hari ini kita akan hadirkan ada sejumlah panelis dan juga ada sejumlah kandidat. Langsung saja kami akan kenalkan satu persatu. Inilah dia para panelis kita yang akan menguji wawasan para kandidat. Ada budayawan memiliki ciri khas yang sangat kita ingat. Ini dia Mbah Sujiwo Tejo. Salam lalu soal tolong. Dan juga ini sang penantang nih, sang penantang Baca Press 2024. Ada Melki Sedekhuang, Ketua BMUI. Selamat malam. Ini yang paling lantang di media sosial ya. Malam hari ini kita hadirkan nantung di dunia nyata. Berhadapan langsung dengan para kandidat. Kemudian kami juga menghadirkan ada mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Fadila Subhari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu lagi, kursinya masih kosong. Kabarnya sedang menuju ke meja catatan demokrasi. Ada Bung Haris Ashar. Nanti aktivisam akan kami libatkan juga berinteraksi dengan para kandidat. Apakah betul tiga kandidat Baca Press datang malam hari ini, Maria? Kita langsung panggil tanpa lama-lama. Kita akan panggil kandidat Baca Press 2024 yang diwakili oleh para pendukungnya gitu loh, Nurul. Kirain datang langsung Anies Ganjar Prabowo malam hari ini. Kirain langsung datang ke studio. Tunggu 14 September nanti di UI. Langsung aja kalau gitu kita panggil satu persatu. Ada Bang Wilia Ditia, politisi patenas dan pendukung Anies Baswedan. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi? Munggu, silahkan Bang. Selanjutnya, ini merupakan pendukung yang juga merupakan partai pengusung dari Ganjar Prabowo, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andrea Sparera. Satu lagi, Maria ya. Sudah dua. Satu lagi, kalau gitu langsung kita panggil ini ya. Bang Andre Rosiade, politisi partai gerinda, pendukung Rabowo Subianto. Lagi viral ini. Follower pemilih mudanya lagi banyak, kita buktikan malam hari ini. Mantunya pemain bola timnas, udah pada tau semua ini ya. Ketiga, kandidat kita harus kemudian bersiap begitu ya, menghadapi berbagai pertanyaan, gencaran dari para panelis kita pada malam hari ini. Baiklah, Bang Andre, Bang Andreas dan juga Bang Willy sudah siap semua malam hari ini. Bukan hanya menyiapkan tenaga energinya, tapi juga wawasan, visi-misinya. Kita curi start duluan, sebelum tanggal 14 September nanti. Maria kita akan hadapkan dengan panelis kita dari Universitas Indonesia, Mas Melki Sadek. Silahkan Mas Melki, ingin ditujukan ke siapa? Sudah nyala mic-nya. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih Mas Andro dan Mbak yang sudah memberikan kesempatan. Seperti yang sudah disampaikan juga di media sosial, Bang Andreas, Bang Willy dan juga Bang Andre. Tanggal 14 September nanti, teman-teman BEM se-UI, tidak cuma BEM UI, BEM UI dan semua BEM Fakultas di UI, kami berniat untuk mengundang ketiga bakal calon presiden yang hari ini sudah mengumumkan diri ya. Ada Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo gitu. Alasannya simple, karena menjelang pemilu 2024, kami sebagai generasi muda melihat sudah mulai agak keruh dan jenuh nih. Kita tiap hari cuma dipertontonkan bongkar pasang capres-cawapres, kita cuma dipertontonkan bagaimana koalisi itu saling negosiasi yang mungkin saja hasil negosiasi tersebut ya tidak mungkin diumumkan semuanya pada publik gitu. Sehingga seringkali kita lupa sama esensi sebenarnya dari pemilu 2024. Menurut kami, esensi pemilu 2024 itu adanya sirkulasi kepemimpinan, yang mana kepemimpinan itu harus menuntun bangsa ini dengan gagasan-gagasan. Kami rasa itu harusnya menjadi esensi dari pemilu 2024. Dan kami rasa tempat paling tepat untuk mengemukakan gagasan-gagasan dan bertukar tambah argumentasi dan wawasan, kami rasa paling tepat adanya di kampus. Tapi sejauh ini kampus UI seberapa siap untuk kemudian bergelar adu gagasan? Tiga, baca pres tersebut. Jadi selama beberapa waktu terakhir, teman-teman BEM UI dan semua BEM Fakultas di UI, kita menyusun kajian judulnya What's Next After Jokowi. Jadi kajian What's Next After Jokowi ini ada beberapa poin-poin, aspek-aspek misalnya aspek kesehatan, aspek pendidikan tinggi, aspek kebebasan berpendapat, reformasi hukum, reformasi kepolisian, dan lain sebagainya. Kita ingin siapapun presidennya yang terpilih nanti, inilah rekomendasi dari mahasiswa UI siapapun presiden terpilihnya. Itu kajian pertama yang sudah kita buat. Ini akan kita tampilkan, akan kita paparkan, akan kita presentasikan 14 September nanti dengan harapan tiap baca pres yang nantinya hadir, mampu mengomentari dan tunjukkan gagasan, wawasan, paparannya tentang apa yang kami sampaikan. Bila perlu kita berdebat, mana yang paling baik? Karena saya rasa berdebat soal masa depan bangsa itu tidak menjadi sebuah hal yang salah. Bung Melki, aturan mainnya apakah sepenuhnya dituntukan oleh pihak BEM UI? Jadi para kandidat, dalam tanda kutip, mau kalian geledah, mau kalian obrak-abrik isi kepalanya? Atau apa sebenarnya ekspektasinya? Sebenarnya kami ingin adanya forum di mana kita bisa betul-betul menguliti isi pikiran dan juga gagasan-gagasan. Jadi per hari ini sebenarnya kami sudah mengirimkan surat undangan secara fisik gitu. Ke Pak Ganjar, ke Pak Anies dan juga Pak Prabowo gitu. Kami sudah mengirimkan ke masing-masing rumah pemenangan gitu. Dan bahkan ada tanda terimanya hari ini gitu. Dengan harapan ya disitu tercantum juga kita akan berlangsung forumnya dari jam berapa sampai jam berapa, formatnya bagaimana, kira-kira topiknya akan membahas apa, saya spill satu ya topiknya krisis iklim. Jadi topik ini anak muda banget gitu. Kita pengen membahas soal bagaimana tiap baca pers ini mampu punya gagasan-gagasan bagaimana mempertahankan bumi selama puluhan tahun ke depan gitu misalnya. Salah satunya tentang krisis iklim. Banyak membahas juga soal pendidikan, teknologi dan lain sebagainya sih. Intinya kita akan membahas topik-topik kebangsaan ini. Kita sudah hampirkan proposal kegiatannya yang di dalamnya ada format-formatnya gitu. Jadi kita harapkan ya sehabis surat ini diberikan hari ini, seharusnya kita akan mendapatkan konfirmasi. Setidaknya berdiskusi. Kami pun siap jika hari ini kemudian surat itu kami berikan secara fisik. Jika besok atau lusa atau beberapa hari ke depan kami diundang untuk hadir ke tiap baca pers untuk menjelaskan visi, misi dan tujuan kami mengadakan program ini, kami siap untuk jelaskan. Belum ada yang respon sama sekali? Sampai hari ini belum ada yang respon, oke Melki, oke BMI kami akan datang 14 September. Belum ada. Jadi siapa tahu ketiga orang yang hari ini hadir mampu mewakilkan hal tersebut mas. Pertanyaanku gini, apakah ini kok cuma BM UI ya yang ngusulin ini? Apakah di Indonesia cuma ada UI? UGM kemana gitu loh? UGM gak? UGM juga akan menggelar informasinya. Tapi kan tetap duluan UI, kenapa gak lebih dulu lagi gitu? Apa ITS masih ada juga? Masih ada? UNER masih ada? Masih ada. Kenapa kok cuma UI yang maju? Itu pertanyaan gue gitu. UNPAD, UNDIP masih ada ya Maria? Masih ada dong. Tapi masih ada kan? Masih ada. Masih eksis semua mbak itu. UNER masih di Polgoro juga masih ada? Masih ada. Terus kemana itu? Kemana mereka? Ada bang, setiapnya juga mereka udah komunikasi sama BMI. Tapi masih ada. Ada yang membantu ya mbak Capres ini jajan-jajan. Karena kami yakin karena dari BMI itu punya koordinasi dengan BMSI seluruh Indonesia. Bagaimana sebenarnya koordinasi komunikasi teman-teman dengan BMSI ini? Kenapa tidak betul kata Mbak Tejotri? Forumnya mengakomodir semua BEM di Indonesia. Enggak, aku pikir sudah enggak ada mereka. Tapi kampusnya masih ada kan? Enggak, kampusnya masih ada. Masih ada. Sebenarnya bukan tidak berkoordinasi. Kita setiap kali membuat kegiatan, setiap kali mengawal isu pastinya berkoordinasi kan? Dan ketika BMI bilang BMI ingin mengadakan program adu gagasan ini mas gitu. IPB masih ada? Masih. Bahkan UGM ingin buat sarasehan untuk tiap ini kan? Tiap Baca Pres gitu nanti pas masa kampanye. Begitupun Unair, begitu pun apa. Karena menurut saya sih yang paling penting bukan ini hanya ada di satu kampus. Tapi semakin banyak kampus yang menyelenggarakan artinya semakin sering Baca Pres ini mengadu gagasan. Itu yang penting. Artinya hingga saat ini masih belum ada konfirmasi ya dari ketiga Baca Pres ini. Kan undangannya juga baru dikirim. Sebenarnya tantangan terbukanya kan sudah dari beberapa hari yang lalu Mbak. Tantangan terbuka nih kita sampaikan ke media. Silahkan datang ke UI jika betul-betul berani tunjukkan gagasan dan lain sebagainya. Pak Anies melalui akun Twitternya bilang siap yuk kapan gitu kan. Pak Ganjar juga beberapa kali menyampaikan argumentasi iya nanti kita debat gitu. Pak Prabowo pun lewat beberapa jubirnya bilang siap dialog-dialog di kampus. Jadi kami rasa ini angin segar, angin positif. Kami mengundang, betul-betul mengundang. Karena kenapa? Bagi kami ini penting agar anak muda itu betul-betul paham esensi pemilu. Jangan sampai kita ngomongin soal koalisi aja. Kita ngomongin soal bagaimana hari ini pasang tintanya di jari yang mana dan lain sebagainya. Yang paling penting tuh gimana tiap baca presiden ini bisa punya gagasan-gagasan agar pemilik Indonesia ini angkatan kita loh, 20, 30, 40 tahun ke depan. Bagaimana mereka bisa ngomongin gagasan soal itu? Bum Melky, sebelum kita masuk ke narasi para bakal calon presiden yang malam hari ini diwakili, kami ingin tahu, sesungguhnya apakah BEMUI ini dalam tanda kutip supaya narasi tidak liar juga ya, Maria di luar, ditunggangi, ada yang mengarahkan, ada nggak sebenarnya? Saya rasa menunggangi atau diarahkan sampai hari ini belum ada ya mas ya, belum ada dan tidak akan pernah ada jawabannya. Kenapa? Karena betul-betul kami mengadakan ini berdasarkan niatan kami sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, ya karena kami keruh dan jenuh aja sebenarnya selama ini. Jadi ini bermula dari waktu itu ada seorang wartawan menanyakan, bagaimana mas menyikapi putusan MK yang terbaru, boleh kampanye di kampus? Saya baca putusan MK-nya, tidak ada satu pun perasa yang memperbolehkan kampanye di kampus, tidak ada. Tapi tiap institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang calon presiden dengan tanpa atribut kampanye, itu pertama. Yang kedua saya sampaikan, justru ini harusnya jadi celah bagi tiap perguruan tinggi untuk bisa memoles dan memberikan gagasan-gagasan. Saya melihat fenomena perguruan tinggi di Indonesia 10 tahun terakhir sudah mulai mati. Kalau ngomongin hukum tata negara, di UI tidak pernah beralih dari banyak profesor-profesor yang sudah berumur gitu misalnya. Begitupun di kampus-kampus lain, ngomongin ekonomi, ngomongin teknologi, ngomongin kesehatan dan lain sebagainya. Kita butuh figur-figur baru, kampus harus melahirkan gagasan-gagasan dan saya rasa ini celah yang baik. Itu celah yang baik. Tapi seandainya jika kemudian nanti, ya kita tahu lah para baca pas ini pasti siap untuk diadu gagasan di Mimbar Akademi. Tapi seadinya pada 14 September nanti kemudian ada salah satu dari mereka yang berhalangan hadir. Akan lanjut gak debatnya? Yang paling penting begini Mbak, kalau menurut saya. Ini akan menjadi tontonan bagi publik. Kita mengundang dengan tulus hati, kita mengundang dengan betul-betul berniat agar mereka menguji gagasannya masing-masing. Tidak hanya mereka ya saling menguji, mereka pun bisa berhadapan dengan mahasiswa yang setiap harinya membaca buku, setiap harinya membuat kajian untuk bisa nambah bawasan. Syukur-syukur bisa jadi topik kampanye. Syukur-syukur tidak hanya di topik kampanye tapi diimplementasikan jika terpilih. Jadi ini harus jadi tontonan publik, yang terpenting bukan acaranya lanjut atau enggak. Publik bisa melihat calon mana yang betul-betul mampu bertarung karena dia punya gagasan atau tidak. Mungkin masih banyak Bu Melky yang belum tahu sebelum masuk ke Ibu Siti. Tadi pagi Bu Siti. Cuma sayangnya. Gimana? Silahkan Ibu Siti. Udah-udah punya. Sudah menyala Bu. Cuma sayangnya kenapa hanya UI sendiri? Kenapa tidak berkoordinasi dengan perkeluan tinggi yang lain? Misalkan ITB, UGM. Jadi untuk berdebat itu sudah agak mateng gitu loh. Apakah pemikiran Anda itu universal apa tidak? Misalkan. Nah ini nanti kalau UI sendiri maju. UGM maju. Ya kan kasihan capresnya. Capek ngeladenin mahasiswa-mahasiswa gitu. Menurut saya lebih baik bersama-sama begitu. Jadi jangan satu-satu. Jadi kalau bersama-sama barangkali kemungkinan-kemungkinan ditugangin segala mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Walaupun orang tua seperti saya itu selalu khawatir itu. Apa ya bisa anak-anak ini menolak cuan gitu. Nah itu kadang-kadang bukan berusaha, bukan berupa uang tapi kadang-kadang berupa penghargaan kemudian dan sebagainya. Nah ini kami harapkan bahwa Anda betul-betul murni mewakili bangsa dan rakyat ini untuk memikirkan nasib kita ke depan. Oke jawabannya sebenarnya bukan tidak berkoordinasi. Kemarin saya bertemu BMUGM, bertemu BMK Maunpat, bertemu teman-teman ITB, IPB, semuanya menyampaikan aspirasi. Kalau di kampus kita gini Mel, gue harap lu sampai ini, gue harap lu sampai ini. Jadi sebenarnya kita sudah berkoordinasi Bu. Sudah disampaikan hal-hal itu Bu, sudah ada diskusinya. Bahkan di bulan September ini kita ingin bertemu untuk membahas hal-hal ini lebih lanjut. Kalau Anda bersatu semua, jauh lebih kuat. Betul Bu, betul. Tapi sampai hari ini sebenarnya problemnya bukan hanya itu Bu. Problemnya tidak semua kampus kan mungkin mengizinkan. Jadi dan UI hari ini sudah membuka pintu. UI aman, rektorat aman ya. Sampai hari ini saya masih percaya betul, walaupun saya kadang tidak percaya. Tapi hari ini saya percaya bahwa rektor UI itu orang-orang yang betul-betul, satu rektorat UI ya, pimpinan UI itu betul-betul orang yang percaya bahwa gagasan itu harus dipertentangkan di kampus. Karena sampai hari ini tidak ada respon yang resisten setelah kita mengajukan izin dan lain sebagainya. Jadi jika ini betul-betul terwujud dan izinnya sudah diurus, 14 September akan berlangsung di balai rung UI. Satu lagi sebelum kita closing ya, Maria. Karena ini Bang Andri, Bang Andriah sama Bang Gili sudah tidak sabar jawab pertanyaan dari para panelis. Hari ini Anies Baswedan sudah datang terlebih dahulu ke visip UI. Apakah nanti akan sama rata, adil berlaku untuk Ganjar dan juga Prabowo diundang sebelum tanggal 14 September? Oke jadi ini biar menjadi penjelasan bagi publik. Yang hari ini hadir ke UI itu bukan dari undangan BEMS UI, bukan. Itu dari dekanat visip UI yang setiap tahunnya memang membuat kuliah kebangsaan. Dekanat visip UI membuat kuliah kebangsaan di tahun ini dengan tiga sesi. Hari ini Anies Baswedan, belasan Septembernya Pak Ganjar, selanjutnya Pak Prabowo. Memang sudah dirancang di visip UI. Ini bukan acara dari mahasiswa tapi dari visip UI. Sesuai namanya dong, sosial dan politik mengurusin hal-hal beginian. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sebenarnya acara hari ini pun tidak ada berkoordinasi dengan teman-teman BEMS UI. Itu betul-betul acara keilmuan kuliah satu arah. Di 14 September nanti kita harap tidak satu arah. Tapi betul-betul bisa dialog dua arah. Antara bakal calon presidennya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Pak Anies Baswedan memang mengisi acara divisif. Terus viral berita dia menyamper ke ruang BEMUI. Ketika Pak Anies Baswedan kemudian hadir ke ruang BEMUI, pertama itu impulsif. Kedua, saya menghargai betul karena mendatangi ruang BEMUI. Yang saya ingin sampaikan kepada publik adalah ketika Pak Anies Baswedan sedang menghampiri ruangan BEMUI, kami hari ini sedang berkeliling ke rumah pemenangan Pak Ganjar, rumah pemenangan Pak Anies, dan rumah pemenangan Prabowo untuk mengirimkan surat undangannya secara fisik dan langsung. Dan jika kemudian sehabis hari ini kami diminta untuk menjelaskan ke tiap bakal calon presiden formatnya bagaimana, kira-kira visi-misi programnya bagaimana, kami siap untuk datang ke tiap bakal calon presiden. Nampaknya UIS sudah bersiap, apakah kemudian ketiga kandidat kita juga siap menjawab berbagai pertanyaan dari panelis? Kita tahan dulu ya, Ander ya. Ada satu narasumber lagi, ini panelis yang kami hadirkan malam hari ini, Bang Hari Sazar, bisa bergabung juga? Bisa di samping Bang Sujiwotejo? Boleh tepuk tangan hadirnya sekalian? Satatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, kita akan dengarkan bersama bagaimana jawaban, paling tidak diwakilkan oleh Bang Andri, Bang Andreas, dan Bang Willy, isi dari 3 Baca Pres 2024. Tetaplah bersama kami, Mbak Risa. Ini hanya sarana kami untuk menilik gagasan tiap bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya, melihat isi kepalanya, menguji wawasannya, sehingga halusnya mereka menjadikan ini sebagai tempat ajang untuk membuktikan kepantasan dirinya sebelum mencalonkan diri. Kami menyambut baik kepada BMUI yang sudah mengundang, ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. BEMUI yang sudah mengundang, masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. Kami menyambut baik kepada BMUI yang sudah mengundang, Biar pemiluannya menyenangkan Baiklah sudah tak sabar nampaknya kalau gitu langsung saja kita mulai debat pada malam hari ini Bung Willy, Bung Andres, Bung Andres sudah bersiap semuanya? Sudah siap semuanya? Siap Sudah bersiap Oke kalau gitu kita akan mulai melihat apa pertanyaan yang bisa disampaikan kepada para kandidat dari panelis kami Kita mulai dari isu lingkungan Silahkan Bu Siti Fadila Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ini pura-pura capres semua ya pura-puranya Ini wakil-wakilnya Kita semua tahu pengalaman kita akhir-akhir ini Bahwa kesehatan adalah ketahanan nasional kita Dan kita semua mengalami bagaimana terpuruknya ketika kita dilanda pandemi COVID Saya belum pernah mendengar dari para calon presiden untuk membicarakan tentang ketahanan nasional terutama di bidang kesehatan Dan saya ingin tanya apakah yang sudah Anda rencanakan ke depan bagaimana kalau akan ada pandemi lagi Apakah negara kita sudah siap apakah kita akan bermain vaksin 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 lagi atau seperti apa Silahkan mulai dari Pak Andri Langsung ditodong Silahkan Bang Andri Catatan banyak ini Bang Andri Baru nulis padahal Baru nulis pertanyaan Bu Siti Fadila Tapi suatu kehormatan bagi kita menjawab pertama Terima kasih Bu Siti Fadila Pertama tentang Melki tadi sebelum masuk menjawab pertanyaan Saya rasa teman-teman mahasiswa tidak ada yang menunggangi Tapi yang menunggangi teman-teman mahasiswa adalah aspirasi rakyat Betul kan? Karena saya pernah mengalami seperti Bu Melki itu Duduk di situ pakai jaket alma water sebagai presiden mahasiswa Universitas Terisakti dulu Yang kebetulan ada senior saya Bang Aris Azar Baik Bu Saya kebetulan ada di Komisi 6 DPR RI Bu Kami melihat betul bagaimana pemerintah Presiden Jokowi Menghadapi krisis pandemi COVID-19 Satu hal yang terjadi waktu itu Indonesia punya modal luar biasa Yakni persatuan Yang disebabkan oleh rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Sehingga muncullah persatuan yang menyebabkan pemerintah begitu kuat Waktu itu kita di parmen ada Bang Willy, Nasdem, Andreas, PDI dan seluruh usaha kami di gerina Dan seluruh partai bersatu padu mendukung pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Dan pemerintah menurut saya Presiden Jokowi waktu itu Mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat Memerintahkan seluruh menterinya untuk bergerak waktu itu Menghadapi pandemi ini Waktu itu memang salah satu kebijakan mencari sumber vaksin untuk menghadapi COVID-19 Dan Alhamdulillah Bu, saya lihat bagaimana koordinasi Pak Jokowi Memerintahkan berbagai menterinya Ada menteri kesehatan datang kemana Menteri luar negeri Bu Retno pun melakukan lobby Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan pun ditugaskan oleh Pak Jokowi Alhamdulillah Indonesia Bu, Siti Fadila Supari Salah satu negara yang menangani pandemi COVID-19 Salah satu negara terbaik yang diakui oleh seluruh dunia Jadi artinya Artinya dari kelompok Anda Dari barisan Anda Sudah cukup puas Bu, tentu Dengan penanganan COVID kemarin Bu, kalau puas tentu Ada pasti kekurangan Kita tentu Yang terbaik itu kan Al-Quran dan Sunnah Yang lain tentu tidak sempurna Tentu ke depan Kita harus punya ketahanan Kesehatan Bu Makanya Pemerintah Pak Jokowi Sekarang menginstruksikan Salah satu BUMN kesehatan kita Bio Farma Untuk mampu dan bisa Memproduksi berbagai vaksin Dan berbagai Vaksin yang bisa menghadapi berbagai Penyakit yang akan datang Itu dipersiapkan oleh pemerintah Nah bagaimana dengan Pak Prabowo Pak Prabowo sebagai Bagian dari pemerintahan Pak Jokowi Dan sudah menamakan Koalisinya Tadi malam itu Koalisi Indonesia Maju Tentu Beliau akan melanjutkan Program-program yang Sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Tapi tentu Sekali lagi Program-program itu Sudah baik Secara garis besar Yang belum sempurna Tentu akan kita sempurnakan Karena yang sempurna itu Hanya milik Allah SWT Jadi tidak ada yang baru Polisinya Ya Bu Yang pasti segara garis besar Kita akan melanjutkan Program pemerintah Tentu Kita akan evaluasi Kalau ada Kekurangan Tentu kita akan terima Masukan dari teman-teman Masiswa Masukan dari Ibu Siti Fadila Supari Ya salah satu Menteri Kesehatan Yang luar biasa Wanita berani Waktu itu Yang berani menentang Tekanan-tekanan Negara Maju Waktu Kasus Flu Burung Ya tentu kita akan belajar Pak Prabowo Orang yang sangat terbuka Mendengarkan Masukan Mendengarkan Aspirasi Dari para pakar Para praktisi Tapi secara garis besar Tentu Pak Prabowo Akan melanjutkan Program pemerintah Pak Jokowi Tapi tentu Sekali lagi Kita terbuka Mendengarkan Masukan Harapan Ya Dari berbagai tokoh Yang ada Karena sekali lagi Membangun Indonesia Harus dilakukan Secara bersama-sama Dengan semangat gotong royong Tepuk tangan Untuk jawaban Bang Andri Rosiade Kita langsung beralih Ke Bang Andreas Parera Dengan pertanyaan yang sama Ketika menghadapi pandemi Apakah cara dan strategi yang sama Akan diterapkan Terima kasih Sudah Bang Terima kasih Ibu Siti Fadila Sebelum saya ingin juga Merespon Melki Saya Kagum Luar biasa Anda Memberikan argumentasi Tentang pentingnya Debat Capres Di kampus Dan saya kira Ya Kontestan ganjar Pasti siap Karena Diwakilkan Kita berasal dari Lingkungan Dan dunia Pendidikan juga Ibu Siti Fadila Ibu termasuk Salah seorang Menteri Kesehatan Yang saya Kagumi Dan saya mengikuti Sejak tahun Ketika di DPR dulu Tahun 2004 2009 Bagaimana Ibu Siti Fadila Ketika itu Di komisi 1 Berjuang Soal Ya Laboratorium Asing Yang ada Di Indonesia Juga Saya baca Bukunya Ibu Saatnya dunia berubah Terbitan tahun Soal flu burung Ya Soal flu burung Itu Soal flu burung Kata kunci disitu Ibu Kata kunci yang saya tangkap Disitu adalah Soal ketergantungan Dan bagaimana Kita melepaskan diri Dari ketergantungan Dan terhadap Vaksin Dan Saya sangat setuju Dengan apa yang Ibu sampaikan Oleh karena itu Di dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang Kita Kita alami kemarin Bagaimana Kita sangat tergantung Pada vaksin tersebut Dan kita belajar Banyak dari situ Nah Salah satu kata kunci Vaksin itu Bagaimana mempunyai Vaksin adalah Soal laboratorium Dan penelitian Makanya Ya Sekarang kita punya BRIN Dan di dalam BRIN Itu Ya Salah satu Ya Sektor khusus adalah Penelitian-penelitian Untuk Bidang kesehatan Dan Pemerintahan Pak Ganjar Kedepan Tentu akan Melanjutkan Apa yang sudah Dilakukan Dan BRIN itu Kita tahu Diinisiasi oleh Ya pemerintahan Pak Jokowi ini Dan Ketua umum kami Ibu Mega Sangat meng-endorse itu Supaya adanya Adanya BRIN ini Dan BRIN ini Menjadi Core center Untuk Penelitian-penelitian Termasuk Penelitian Bidang kesehatan Saya kira Ketergantungan itu Bisa kita atasi Kalau Kita mempunyai Apa Ya Lembaga-lembaga Yang Mulai dari Hilirnya Hilirisasi Di bidang kesehatan Itu adalah Bagaimana Pusat-pusat Penelitian itu Juga Mengkajit Meneliti Tentang Ya Cara untuk Mengatasi Problem yang Terutama Yang kita Adami Seperti kemarin Jangan terundang lagi Yaitu Pandemi Dan bagaimana Kita mengatasi Pandemi dengan Vaksin yang bisa Diproduksi di Indonesia Saya kira itu Kita sudah mulai Dan ke depan Saya kira kita akan Lepas dari Ketergantungan Apakah Pernah terfikirkan Bahwa Pandemi Yang Anda Alami Yang kita Alami Bersama Kadang-kadang Bukan Sebagai pandemi Yang natural Tapi Sebagai Bioterrorism Kalau Yang Bapak Katakan Tadi Semua Adalah Defense Mekanisme Kita Kalau Ada Pandemi Datang Kita Defense Tapi Kita Tidak Pernah Tidak Pernah Bersiap-siap Sebelum Mereka Datang Apakah Tidak Terfikirkan Untuk Lebih Masuk Sedikit Daripada Defense Misalkan Membuat Medical Intelligent Sebelum Mereka Masuk Kita Sudah Tahu Dulu Kita Sudah Siap Dulu Saya Ingin Mendengarkan Yang Dari Pak Anies Saya Saya Mengharapkan Itu Yang Saya Dengarkan Sudah Dua Barangkali Sama Dengan Pak Anies Nanti Semua Masih Defense Mekanisme Kita Harus Bersiap Lebih Dari Itu Menurut Saya Sepakat Bu Saya Kira Di Dalam Semua Aspek Kehidupan Terutama Yang Menjangkut Security Kalau Kita Lihat Bahwa Ancaman Salah Satu Ancaman Yang Berbahaya Itu Adalah Yang Berkaitan Dengan Trans Trans Nasional Security Termasuk Disini Tentu Adalah Hal Yang Berkaitan Dengan Wabah Pandemi Tadi Dan Untuk Itu Memang Kita Harus Punya Medical Intelligence Kemampuan Untuk Itu Saya Kira Seharusnya Kita Sudah Punya Tapi Bagaimana Mengefektifkan Itu Menjadi Suatu Kekuatan Menjadi Suatu Sistem Pertahanan Keamanan Untuk Medical Security Kita Terima Kasih Selanjutnya Bung Willy Silahkan Bagaimana Strategi Gagasan Anies Baswedan Dan Juga Tim Makasih Selamat Malam Assalamualaikum Allah Wabarakatuh Bung Melky Anda Top Marko Top Dan Kawan-kawan Masjual Yang Lain Anda Mengembalikan Politik Kepada Ranah Yang Seharusnya Politik Lahir Pada Kontestasi Gagasan Ide Dan Integritas Terima Kasih Anda Sudah Mengembalikan Itu Kepada Ruang Yang Seharusnya Yaitu Kampus Dan Mas Anies Sudah Menjawab Itu Tadi Anda Sudah Sampaikan Setelah Memberikan Kuliah Kebangsaan Divisi UI Beliau Datang Ke Kantor BEM UI Insya Allah Habis ini Bisa Ketemu Dan Selaturahmi Tapi Apa yang Anda Inisiasi Dengan Kawan-kawan Itulah Yang Seharusnya Dan Itulah The Next Level Of Indonesian Politik Dan The Next Level Itu Ditunjukkan Oleh Anies Saya Kebayang Anda duduk Disini Sama Seperti Anies Duduk Disini Tahun Awal 90-an Karena Anies Ketua SMPT UGM Dan Insya Allah Anda Nanti Akan Jadi Capres Amin Pertanyaan Ibu Siti Terima kasih Karena Pandemi kita Benar-benar Apa yang Ibu Gambarkan Tadi The Modern War Perang Modern Tidak Lagi Tentara Yang Dimobilisasi Orang Datang Invasi Ke Satu Negara Itu Sudah Sangat Tertinggal Perang Modern Yang Ibu Bilang Tadi Terorisme Di Ranah Biologi Apalagi Perang Sekarang Cukup Dengan Satu Virus Udah Selesai Semuanya Tentu Ini Berbicara Tentang Perspektif Yang Paling Fundamental Yang Pertama Ketika Anies Akan Jadi Presiden Perspektif Geopolitik Dan Ancamannya Itu Harus Digeser Tidak Hanya Terjebak Pada Tradisional Tradisional Trace Kita Selalu Ajar Sedikit Sedikit Kita Bilang Oh Ini PKI Kiri Oh Kalau Kanan Ini Islam Fundamental Selalu Masih Terjebak Pada Ranah Seperti Itu Padahal Ibu Bilang Dunia Sudah Bergerak Sangat Jauh Sekali Untuk Ancaman Ancaman Seperti Ini Dan Ini Sangat Nyata Sekali Pandemi Apa Yang Kemudian Harus Kita Lihat Yang Pertama Satu Kolaborasi Yang Kemudian Minimalis Dari Semua Stakeholder Dan Semua Agensi Maka Kemudian Di DPR Saya Kebetulan Wakil Ketua Badan Negislasi Ada Undang Undang Yang Kita Inisiasi Yang Sangat Kursial Sebagai Sebuah Proses Pembelajaran Dari Pandemi Ini Yang Satu Undang Kebencanaan Itu Jadi Titik Poin Kursial Bagaimana Negara Ini Menghadapi Kasus Atau Bencana Yang Ini bukan Kasus Ini Tapi Bencana Yang Sebesar Ini Yang Kedua Adalah Karena Ini Masih Terjebak Pada Ego Ego Sektoral Yang Sangat Akut Sama Perawat Antara Dokter Sama Bidan Dan Lain Sebagai Ibu Mungkin Pernah Mengalami Itu Maka Kemudian Kita Buat Sebuah Undang Kesehatan Yang Integrated Itu Yang Bagaimana Sebagai Breakthrough Untuk Kemudian Ini Tidak Terjadi Lagi Sekat Sekat Yang Kedua Adalah Reset Base Itu Menjadi Sangat Penting Sekali Kita Sebenarnya Malu Dengan India Dan Singapura Bahkan Thailand Sekalipun Mereka Bisa Membuat Vaksin Sementara Ketika Itu Saya Sama Bang Andres Masih Di Komisi Satu Waktu Itu Bin Bekerja Sama Dengan Unair Menemukan Saya Lanjutkan Bu Nanti Bisa Ibu Potong Sebentar Apakah Apakah Bapak Sama Dengan Pemerintah Sekarang Dan Anda Menekankan Pada Vaksin Kembali Bukan Saya Belum Selesai Waktu Itu Kerjasama Itu Melahirkan Beberapa Formula Tapi Terkendala Dengan Polisi Artinya Kita Satu Riset Base Kita Besar Apa Yang Akan Anies Lakukan Ketika Jadi Presiden Memperbesar Anggaran Riset Untuk Apa Untuk Bagaimana Ketahanan Nasional Dan Next Level Indonesia Ini Menjadi Bangsa Yang Mengedepankan Ilmu Pengetahuan Dan Riset Dalam Kampun Mimpinan Itu Poin Paling Kursial Ketika Anies Menjadi Presiden Nanti Yang Kedua Adalah Bu Akses Ibu Saya Kebetulan Waktu Pandemi Itu Jadi Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Ada Battle Next Karena Negara Negara Ini Menggunakan UKMPPD Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Kedokteran 3.800 Mahasiswa Kita Belum Dilantik Saya Nangis Itu Sementara Kita Butuh Dokter Kenapa Birokratik Betul Negara Ini Nah Dimana Responsibilitas Kita Nah Bagaimana UKMPPD Itu Cuma Ada Di Indonesia Di Kolong Langit Di Negara Mana Puntun Tidak Ada Ini Harus Kita Bongkar Jadi Saya Salah Satu Anggota Tim 8 Dan Garda Terdepan Anies Baswedan Ini Kita Selesaikan Jadi Anies Jadi Presiden Tidak Ada Lagi Battle Yang Berikutnya Adalah Akses Yang Bisa Jadi Dokter Itu Pasti Anak Orang Kaya Mahal Sekali Ketika Mereka Dan Sekarang Masih Berlangsung Negara Cuma Bisa Menyediakan Melalui 10 Juta Sisanya Kemana Maka Anak Tukang Beca Tidak Bisa Jadi Dokter Akses Ini Yang Kita Akan Perbaiki Bahwasannya Tidak Hanya Anak Orang Kaya Atau Kelas Tertentu Yang Bisa Jadi Dokter Ini Anies Baswedan Yang Punya Program Yang Terakhir Adalah Masih Banyak Isu Bapak Masih Ada Soal Ham Kebebasan Berekspresi Dan Juga Aspek Budaya Sesaat Lagi Hanya Dicat Demokrasi Pemirsa Ini Hanya Sarana Kami Untuk Menilik Gagasan Tiap Bakal Jalan Presiden Yang Sudah Mengumumkan Dirinya Melihat Isi Kepalanya Menguji Wawasannya Sehingga Halusnya Mereka Menjadikan Ini Sebagai Tempat Ajang Untuk Membuktikan Kepantasan Dirinya Sebelum Mencalonkan Diri Kami Menyambut Baik Kepada BMUI Yang Sudah Mengundang Ini Adalah Saatnya Bagi Masyarakat Untuk Melakukan Penilaian Secara Objektif Terima Kepercayaan Masyarakat Terus Kita Sikapi Dengan Yang Penting Kita Hindari Sesuatu Yang Saling Memolong Saling Memilih Biar Pemilunya Menyenangkan Langsung Kami berikan Kepada Panel Selanjutnya Aktivis Sam Bung Harisazar Silahkan Selamat Malam Pertama Saya Mau Bertanya Bukan Mau Ucapkan Selamat Dan Hebat Ke Teman-teman UI Tapi Saya Mau Tanya Kenapa Baru UI Artinya Memang Harus Dibuka Diskusi Di Kampus Kampus Di Zona Yang Bukan Mengeluh-elukan Si Para Capres Bosen Kita Udah Jumut Agak-agak Muak Setiap Minggu Setiap Sabtu Dan Minggu Kita Dilihatkan Diperlihatkan Acara-acara Deklarasi Kelompok Ini Dengan Kelompok Itu Dukung Ini Dan Dukung Itu Yang Kita Tunggu Isi Kepalanya Mana Ini Nah Jadi Memang Harus Diundang Ketempat Tempat Yang Yang Harus Mengeritisi Memeriksa Isi Kepala Bahasa Adalah Representasi Dari Isi Kepala Nah Untuk Itu Maka Harus Diuji Kapasitasnya Soekarno Dia Bisa Pidato Di PBB Dengan Berbagai Bahasa Itu Pemimpin Kita Ada Kegentingan Yang Memaksa Dia Menjadi Hebat Dengan Skillnya Nah Kita Juga Punya Kegentingan Hari Ini Maka Teman-teman Kampus Di UI Harus Hadir Ada Fakultas Sastra Berapa Bahasa Ada Yang Dari Fakultas Matematika Ya Kalau Kita Belajar Dari Dari Plato Ya kan Gak Cuman Skill Kesehatannya Alam Pikirnya Harus Diuji Semuanya Nah Harus Dihadirkan Tiap Minggu Ya Paling Tidak Di Setiap Kampus Dan Dihujam Oleh Ilmu Pengetahuan Lewat Bahasanya Anak Muda Ini Yang Gak Kenal Takut Untuk Untuk Mempertanyakan Setiap Calon Itu Dan Disitu Kita Lihat Nanti Baru Fair Karena Kalau Kita Nanti Ngelihat Secara Sistemik Nunggu Para Capres Ini Keliling Cuma Punya Berapa 75 hari Indonesia Ini Luas Ada Masyarakat Di pedalaman Masyarakat Adat Gak Mungkin 75 hari Jadi Saya Mencurigai Yang Teman-teman Bikin Ini Di Parlemen Agendanya Menjutujui Hanya 75 hari Ini Cacat Prosedur Karena Hanya Calon-calon Yang Nanti Didukung Oleh Sistem Yang Berkuasa Hari Ini Yang Bisa Capable Untuk Menjalani Itu Jadi Menurut Saya Ini Gak Boleh Dibiarkan Hanya UI Yang Undang Anda Punya Tanggung Jawab Untuk Memulai Mengajak Memaksa Kampus Kampus Lain Menyiapkan Kerangka Ilmu Pengetahuan Pertanyaan-pertanyaan Kritis Diuji Kepada Para Capres-capres Ini Meskipun Belum Resmi Mendaftar Nah Itu Permintaan Saya Kepada Kebundaan Yang sama Sama Mbak Tejo Sama Ibu Siti Tadi Sudah disampaikan Iya Makanya Ini Ini Ngerti Indonesia Enggak Aslinya Kenapa Kok yang Ditantang Berdebat Kenapa Enggak Bermusyawara Gitu aja Gitu aja Gitu Musyawara Aku mau Jawab Mbak Mbak Tejo Kalau Musyawara Kalau Musyawara Itu Koalisi Koalisi Parpol Kalau Musyawara Pertanyaan kita Mbak Hasil Musyawara Wapresnya Siapa aja Itu Belum Sepakat Itu mungkin Butuh Musyawara Dengan Tanda kutip Tapi Kalau teman-teman Ini gak Boleh Musyawara Banyak Debat itu Masalahnya Kenapa Kita Mengagung Memberhalakan Debat Banyak Calon Menantu Yang sebelum itu Ngomongnya Bagus Begitu jadi Berengsek juga Ada yang baru Mantu dia Gitu loh Jadi Kenapa Kamu Memberhalakan Kata-kata Bisa aja Pinter ngomong Tapi Begitu jadi Presiden Berengsek Bener Maksudnya Begini Saya mau Nambahin Mbak Tejo Ada kesempatan Secara Bukan 24 jam Misalnya Tiga hari Tiga malam Kelompok kritis Itu nempel Di para capres Bangunnya Baunya Ya kan Emosinya Diuji Ya kan Ketika dalam situasi tertentu Pagi dia Makannya apa Minumnya apa Wah itu top itu Nah jadi Gak cuman berdebat saja Jadi anda Anda harus minta Hak eksklusif Teman-teman mahasiswa Saya mau menempel Capres-capres itu Kalau perlu Capres-capres itu Harus hidup dan nginep Gimana Pak Prabowo Dengan gucing-gucingnya Gimana Pak Sanis Bapak bidangnya Itu dicatat Tapi mau maaf Durasi Oke pertanyaan saya gini Ini kan catatan demokrasi Saya mau bicara soal demokrasi Hari ini Berdasarkan survei Berdasarkan sejumlah kasus Represi terhadap Warga sipil Kita lihat bagaimana Mahasiswa Ada yang ketangkep Tangannya di pelintir Ada yang ditangkep Gak diakui Ketika demo Menolak omnibus Ada beberapa Teman-teman mahasiswa Anak muda yang ditembak Kasusnya kita gak tahu Seperti apa Lalu Itu satu Itu merepresentasikan Bahwa ada kekerasan Ada serangan Berupa kekerasan Terhadap warga sipil Yang juga mereka adalah Sebenarnya aktor dan aktris Demokrasi Demokrasi Itu satu Yang kedua Represi terhadap demokrasi itu Terjadi terhadap warga sipil Dalam bentuk Kemidanaan Kritik Ya kan Sering Dianggap Sebagai sebuah hinaan Kalau saya Orang yang pada posisi Kalau kritik Kepada pejabat publik Untuk kepentingan publik Ya kan No limit Gitu Selama Si teman-teman ini Punya argumentasi Warga punya argumentasi Tapi berujung Pada pemidanaan Ya kan Lalu Di jaman covid Bu Siti ya Gak cuman soal Ibu protes Soal vaksin Kegiatan dipaksa Goes to Digital Dalam digital Itu diintervensi Contoh intervensi lagi Sebaliknya Dipotong aksesnya Seperti di Papua Akses internet dipotong Nah Pertanyaan saya Ya Capres-capres Yang Anda dukung ini Ntar kalau ngamuk Kebijakannya Misalnya food estate Kita buktikan Bahwa itu gagal Jangan Andre lagi lah Yang jawab Saya setiap Mau capresan begini Pokoknya saya berdebatnya Sama Andre Prabowo itu orang baik Ya udah deh sekarang Kedepan kalau dia jadi presiden Karena dia udah didukung Sama Jokowi Ya kan Jadi jadi presiden lah Misalnya Kalau diprotes Ya kan Processingnya Ruang keterbukaannya Seperti apa Itu satu Gak aku kat dulu Dari mana Tahu didukung Jokowi Pak Prabowo Apa datanya Tadi hari ini Sudah Deklarasi Tim koalisi Indonesia Maju Hati-hati ngomong Kalau Kalau dia ngomong Enggak ini udah hati-hati Loh berarti dia bisa dipecat dong Bu dimana aja dipecat kok Kenapa Ya Bu Mega bisa pecat Pak Jokowi dong Kalau dukung Prabowo Bu Mega pecat Betul Bisa Loh iya hati-hati Makanya Ini sepertinya Panelis antara panelis Saling bertanya satu sama lain Jangan-jangan ini Karena kalau Pak Pak Jokowi Dukung Prabowo Harusnya dipecat sama Bu Mega Sesuai ada ART partai gitu Mbak ya Bu Budiman Berarti ini bohong Oke itu Itu satu Yang kedua Pak Ganjar Dia lihat nih Nanti orang-orang pada protes Soal Wadas misalnya Soal IKTP Ditandain begitu Pak Ganjar jadi presiden Ya kan Mbak Tejo suka protes-protes Ya kan Begitu jadi presiden Dipidanain Dicariin kasus Anies juga bekas gubernur Ya kan Nah jadi Menurut saya Tiga capres ini Pejabat publik Pernah menjadi pejabat publik Pernah bikin kebijakan Pernah diminta Untuk menangani Sejumlah situasi yang urgent Ya kan Nanti kalau diprotes Ya kan Pada jadi presiden Orang-orang ini dikejar Atau nanti ketika Sudah jadi presiden Ada kebijakan-kebijakannya Misalnya Misalnya Yang sudah pasti ini ya Prabowo Sama Dan juga Ganjar Akan meneruskan Ada banyak protes Soal Omnibus Ada banyak protes Soal beberapa Kebijakan-kebijakan lain Soal pertambangan Perlindungan masyarakat adat Protes itu Kalau Dua capres ini Akan meneruskan Ya kan Dua capres ini Akan meneruskan Kalau kita lihat Sepuluh tahun terakhir ini Maka orang-orang yang menderita Yang menjadi korban Mereka akan bilang Berarti penderitaan kita Akan diteruskan ke depan Terus kita mau protes Dan kita akan tetap protes Akan dipidana gak? Pertanyaannya coba kami rangkum Kami bersingkat Karena ini berhubungan dengan durasi juga Kami berikan waktu kepada Ketiga Relawan ini Ketiga Pendukung Baca capres ini ya Sampai salah kan Gara-gara itu kan Gara-gara Gara-gara Bang Arisa Ini antara jubir Jubir semua ya Bang Kita kasih waktu sesaat lagi Untuk merumuskan jawaban masing-masing Hanya di Cata Demokrasi Pertanyaan Bung Haris Asar Sudah ada jawabannya Bapak-Bapak Tapi kita akan akomodit lebih dahulu Mbah Sujewa Tejo silahkan dengan pertanyaannya Kita borong sekaligus ini Oke tapi aku mau ngasih tau SUP kalau Presiden juga harus ngomong Tidak ada yang main HP Tidak ada Walaupun itu ada instruksi nunggu Tapi lebih karena adab Karena kalau gak main HP Enaknya kita mata ke mata itu Sang natap Problem sekarang itu Kalau kita ngomong banyak main HP semua Itu aku paling anti Oke terus Oke pertanyaan gue sekarang adalah Kalau sampai menjadi Presiden Apakah kita akan berhenti hipokrit Saya sebagai perokok Bukan karena merokok itu bagus Merokok itu jelek Tapi gula juga jelek Kenapa rokok saja yang dilarang Kenapa gula itu gak pernah dilarang Hati-hati gula Tidak sih foto-foto tengkora itu di produk-produk gula itu Kan itu membunuh Kenapa hanya rokok Ini ada apa Gak boleh masuk kampus Gak boleh padahal banyak gegetan kampus yang disposen dari rokok Lewat yayasan Jadi hipokrit Kelapa itu Kasih juga Stiker-stiker Kelapa Jangan dapat mengandung Pohon-pohon kelapa jantung Gitu kalau pemerintahnya oke Jadi fair gitu loh Pak Barera Saya sebagai perokok sangat tersinggung Sudah Sudah Ruang smoking area pasti kayak kandang anjing Padahal itu sumbangannya terbesar Saya kalau di bandara sudah kayak Pohon anjing itu Tapi Tuhan maha adil Karena kayak Pohon anjing Kecil Mau gak mau kita ngobrol Sama orang Jadi punya kenalan bisnis Kalau di ruang gak merokok Terlalu luas Gak kenal Gak ngobrol Itu satu Masalah hipokrit Bagaimana ada mengatasi itu Saya Bukannya menyarankan Bahwa ciuman boleh ditayangkan di TV Pak Barera Mas Andre Tapi harus adil Kalau ciuman di blur Perang harus di blur Jangan sampai anak-anak kecil tahu Bahwa manusia dilarang saling mencintai Tapi boleh saling perang Gak ada lagi Kalau ciuman di blur Kalau presiden kalian siap gak Seluruh lempar-lemparan mahasiswa Ke polisi di blur Polisi ngelempar ke mahasiswa di blur Karena anak-anak kecil Jangan sampai melihat tuh Manusia kok bisa saling membenci Kalau saling membenci Kok kita boleh lihat Kalau saling mencintai Kok kita gak boleh lihat Gimana anak-anak Gimana anak Pada anak-anak harus dikasih tahu Manusia boleh saling mencintai Nah itu dua Bagaimana terhadap isu ini Yang saya catat itu Itu dulu Di dua itu mengatasi Hipokrisitas yang gak selesai-selesai Saya Bukan saya Ini pembela rokok sih Tapi Pak Karnia Perokok keras juga sih Tapi Maksudku Gula itu kasih tahu juga Kalau kalian mau sehat Minum tebu Karena tebu itu menyehatkan Gulanya Tapi begitu sudah jadi gula pasir Itu membunuhmu Kasih tuh gula-gula pasir Tempelan Dua kali ya Siap Supaya adil Maria Kita menggunakan durasi Satu narasumber Hanya diberikan waktu durasi Tiga menit Kami hitung dari sekarang Dari Bang Andri terlebih dahulu Silahkan Bang Jawab pertanyaan Bang Haris Ada juga Baik Pertama Saya ingin disampaikan Secara jujur Apa yang disampaikan Bang Willy tadi Itu undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Soal bagaimana Kita memberikan Kesempatan Orang-orang miskin Jadi dokter Itu disahkan Berlaru Berapa Minggu yang lalu Oleh pemerintahan Pak Jokowi Dengan DPR Priorisi sekarang Bukan priorinya Mas Anies Jadi mohon maaf Itu harus saya klarifikasi Langsung poin Bang Mengurangi durasi Yang kedua Karena durasi terbatas Pak Prabowo Adalah Orang Yang siap Dan selalu terbuka Untuk berdiskusi Dengan para intelektual Dimanapun Dan kapanpun Bahkan saya Waktu zaman mahasiswa Seperti Anda Bertemu dengan Pak Prabowo Awal tahun 2002 Tahun 2002 Kita berdiskusi Dengan Pak Prabowo Lalu soal Yang disampaikan Oleh senior saya Bang Haris Azhar Bagaimana menghadapi Kritik Tentu kritik itu Vitamin Bagi demokrasi Pemerintah Kalau ingin maju Tentu terbuka Terhadap kritik Dan Pak Prabowo Selama ini Sangat terbuka Terhadap kritik Itu yang dilakukan Pak Prabowo Lihat Banyak orang menyatakan Pak Prabowo itu Angker Menakutkan Sekarang Pak Prabowo itu Memegang Instansi Kementerian Pertahanan Apakah Angker dia Menakutkan Tidak Malah banyak Milenial Dan mak-mak Semakin mencintai Pak Prabowo Subianto Karena apa Karena Pak Prabowo Terbuka terhadap Masukan dan kritikan Termasuk kritikan Terhadap First Ad Stand Bahkan Yang menarik Di acara Partai Bang Andres Parera Mas Butet Mengkritik Pak Prabowo Secara Terang-beneran Pak Prabowo Menjawab besoknya Saya suka Dengan Butet Itulah Prabowo Subianto Pemimpin Yang orisinil Bukan plastik Bang Satu menit lagi Jadi Untuk menjawab Dan menyelesaikan Pemasalahan hipokrit Yang dibutuhkan oleh Indonesia Pemimpin orisinil Bukan pemimpin plastik Pemimpin yang bisa bertindak Bukan bernarasi Lidah 4 meter panjangnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih ada 30 second lagi Sekali lagi Seluruh masukan Dari panelis Tentu menjadi Instrospeksi bagi kita semua Tapi Sekali lagi Saya ingin sampaikan Pemerintahan Prabowo 2000-2024 2029 Kalau insya Allah Diberikan mandat oleh rakyat Merupakan keberlanjutan Dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya Terima kasih Oke Jadi akan di blur atau enggak nih Bang Kalau ada perang-perang Bang Kalau itu Saya belum bisa jawab Terus terang Ya karena memang Sekali lagi Tentu kita akan diskusikan Dengan pakar psikologi Pakar anak Sekali lagi Pak Prabowo Terbuka Masukan terhadap Seluruh Stakeholder yang ada Waktunya habis Kebaikan bangsa dan negara Jadi kita terbuka Masukan Terima kasih Silahkan Di posisi jabatan Atau pernah menjabat Bung Haris Pemilihan Langsung itu Pemilihan umum Langsung Itu adalah Kita memilih orang Pasti Dan orang itu punya sejarah Pasti Sejarah di dalam kehidupan Dan sejarah di dalam jabatan Yang dia pegang Dan pemilihan umum itu Seharusnya Pertama Menghindari Jangan sampai Kita memilih orang yang tidak baik Tapi kalau yang ada itu Adalah orang-orang baik semua Kita pilih yang terbaik Nah oleh karena itu Bung Haris Nah karena orang-orang ini Sudah pernah menjadi pejabat Rakyat bisa melihat Apa yang pernah dilakukan Apa yang pernah dilaksanakan Yang berkaitan dengan Represi terhadap warga sipil ini Di dalam posisi-posisi Jabatannya masing-masing Saya kira kan rekaman itu kan ada Dan saya tidak mengatakan bahwa Bagaimana posisi Apa yang Bung Haris tanyakan tadi Atau yang disampaikan tadi Bang Res Sorry sedikit Saya kira Jokowi pernah jadi wali kota Jokowi pernah jadi gubernur Ketika dia jadi wali kota Dan ketika jadi gubernur Tidak pernah ada Angka yang melenting tinggi Represi terhadap warga sipil Tapi ketika dia jadi presiden Represi terhadap warga sipil tinggi Oke langsung Bang Andres Makanya itu tadi Jadi pengalaman di belakang Tidak semata-mata Bisa dijadikan pegangan Untuk menjamin Masa depan warga sipil Pada pejabat tersebut Tapi paling tidak Bung Haris Artinya Pengalaman di belakang itu Akan menjadi petunjuk Untuk melihat ke depan Karena memang Ya kita tahu juga Bahwa di dalam setiap jabatan itu Ya ketika jabatan Sebagai wali kota Jabatan sebagai gubernur Ada kekuasaan-kekuasaan Yang terbatas disitu Dan disitu Lingkarannya pun berbeda Saya kira disini Poinnya adalah Ya penting kita melihat Track record Tiap orang yang ada Di dalam posisi jabatan Untuk jabatan ke depan 30 second lagi Kemudian yang berkaitan Dengan hipokrita Di kemunafikan Saya melihat persoalan pertama Ada persoalan budaya Kita Ini adalah lebih Kepada budaya Tapi ketika dia masuk Dalam wilayah politik Dan menjadi hukum Disitu Nah itu persoalannya Nah saya kira disini Itu adalah tanggung jawab Kita semua Dan ke depan Saya yakin Ya Mas Ganjar Ini pemerintahan Pak Ganjar nanti Melarang gula Pasir Ya Pak Ganjar itu Ya Orang yang Seperti melarang rokok Orang yang sehat Ya beliau tidak merokok Tapi dia juga tidak Tidak Ya menghalangi orang Untuk merokok Kita punya tempat Saya perokok juga Mas Tapi berani gak Saya perokok juga Kita sama-sama perokok Hei masyarakat Ayo kita semua Meminum gula Dari gula aren Gula tepu langsung Jangan gula pasir Itu membunuhmu Setuju Dalam hal itu Saya setuju Sangat setuju Dan saya kira Kita perlu sama-sama Perlu mendukung Bahwa ya Kesehatan itu Harus didukung juga Dengan ya unsur-unsur Kehidupan yang sehat Dan juga Apa yang kita makan Dan minum itu sehat Tepuk tangan Bang Andreas Waktunya habis Tiga menit dimulai Untuk Bang Willy Silahkan Ya Terima kasih Setiap orang Suka berbicara Maka kemudian demokrasi Diletakkan Sebagai pilar Freedom of expression Jadi teman-teman Apa yang dikatakan oleh Bung Ari Sazar Itulah yang harus kita Dukung Kenapa kita pilih Demokrasi Karena kita merayakan Kebebasan berpendapat Kebebasan berbicara Dan Di sisi lain dari demokrasi Adalah Sistem yang kemudian Mengendepankan Ketakutan Teror Dan intimidasi Nah teman-teman Bisa lihat Apakah ketika teman-teman Di dalam kampus Takut Tidak sama rektor Atau sama dekan Atau sama dosen Nah hari ini kita bisa lihat Apakah kita hari ini Dalam mengucapkan kritik Kata yang Bung Ari Sazar Katakan Kita dalam situasi terorkah Intimidatif kah Atau ketakutankah Maka kemudian Demokrasi kita Yang menjadi tatatan Saya sepakat Undang-undang ITE kita Misalnya Itu digunakan betul Sebagai sebuah Hal yang karet Untuk kemudian Menjadi jebakan Batman Ini harus kita Benar-benar revisi Dan sekarang Sedang berjalan Poin kedua Apa yang dikatakan Oleh Bung Ari Sazar tadi Kita hidup di situasi Illiberal demokrasi Demokrasi yang Illiberal Apa itu Demokratik dia Tapi dia tidak Liberal Kenapa Karena aktor-aktor Yang dominan Dan prominent Itu adalah Aparatus Yang tidak Sivilian Ini yang kemudian Menjadi tantangan kita Bahasa banyak Kemudian Aparat penegak hukum Yang bermain politik Dan lain sebagainya Ini catatan kita Karena kita berbicara Di catatan demokrasi Jadi Bung Ari Sazar Saya sepakat Itu poinnya Dan yang kemudian Untuk Simbah Tejo Saya sepakat tadi Dengan Simbah Usulan Bung Ari Sazar tadi Tidak hanya debat Di kampus Tapi teman-teman Kampus ini Biar membuktikan Autentisitas Pemimpin ini Benar-benar Emas Atau perak Atau loyang Pasir Atau emas Suruh mereka hidup Bersama sebulan Dengan para kandidat Ini Mau berdialog Mau berdialog Terbuka itu Hanya kemudian Efumisme Hanya gimmick saja Atau benar-benar Karakter sejatinya Dialog atau tidak Itulah kemudian Teman-teman Berdebat Oke dan itu bagus Tapi Bentuk untuk kemudian Membongkar Hipokrasi itu Hidup bersama Dengan Anies Baswedan Dengan Ganjar Dan Prabowo Subianto Hidup sebulan Itulah kemudian Bagaimana Hipokrasi itu Terbukti secara nyata Ini orang gimmick nih Gak dialog nih Cuma kemudian Hanya-hanya aja Emosinya stabil atau tidak Ini orang bisa diajak Benar-benar dalam Berbukar pikiran secara Egalitarian atau tidak Itulah kemudian Ketika Pak Karno Jadi pemimpin politik Menjadi panglima Ketika Pak Harto Menjadi pemimpin Itu Ekonomi Jadi panglima Anies Baswedan Menjadikan budaya 5 sekit lagi Terima kasih Oke Tepuk tangannya buat Bang Lila Aditya Bang Andreas Kita kasih kesempatan Maria Melky silahkan Singkat jelas padat Pertanyaannya langsung Ditujukan ke siapa Sekaligus Konklusi mungkin dari BMI Bek Konklusi hari ini Konklusi hari ini kita Pertanyaan dulu Pertanyaan juga Secara singkat Apapun Topiknya Bebas apapun Saya punya concern Tentu anak-anak muda Si Indonesia yang berkulir di kampus Punya concern tentang Reformasi pendidikan tinggi Akhir-akhir ini Gitu Selama bulan Juni Juli Agustus Semua kampus Indonesia Sedang Capek Mengadvokasikan Mahasiswa baru Yang tarif UKT-nya semakin mahal Di kampus-kampus negeri Katanya dana BOP PTN Dari Kemendikbud Semakin berkurang Katanya juga ada Minimalisir bantuan Bagi PTNBH Dan bagi beberapa PTS pun Masalah-masalahnya semakin nyata Itu yang pertama Yang kedua Seringkali kebebasan akademi Kita di kampus pun Dibelenggu oleh pimpinan kampus Di UI kami berkali-kali Berusaha untuk Berkomunikasi baik Dengan pimpinan kampus Berusaha untuk ini Itu dan lain sebagainya Tapi tetap terjadi Hambatan-hambatan Rupanya tidak hanya di UI Teman-teman UGM Mengeluhkan yang sama Teman-teman Brawijaya Sempat hampir dibekukan Badan eksekutif Dan lain sebagainya Ini masalah nyata Yang ketiga Terkait kekerasan seksual Di dalam kampus pun Seringkali tidak ada Perlakuan sama Satgas PPKS di UI Tidak didanai dengan maksimal Tapi mungkin di kampus lain maksimal Tapi ada yang belum sama sekali Saya rasa kita perlu banyak sekali Bicara soal reformasi pendidikan tinggi Dan saya mau dengar Apa gagasan dari tiap Bakal Jalan Presiden Reformasi pendidikan tinggi Karena durasi kami terbatas Hanya akan diberikan waktu Per orang Pernah sumber Satu menit saja Bapak-bapak Dari Bang Willy dulu Silahkan Bang Willy Terima kasih Saya sepakat Pertama Reformasi pendidikan tinggi kita Saya Mengatakan Akses Untuk pendidikan tinggi kita Kita 20% Di dalam undang-undang dasar itu Itu Tidak tepat sasaran Kita lebih orientasinya Kepada Fisikal Tapi tidak Karakter manusia Dan sumber daya manusia Jadi The next level Indonesia adalah Bagaimana Riset base Riset universiti Harus kita kembangkan Dan Akses Kita tidak Saya sebenarnya menolak BLU Bung Melki BLU ini Sifatnya Orientasinya adalah Kemudian Orientasi dagang Dimanapun Kita harus Bikin blok Ada universitas Yang benar-benar Untuk akses Orang mampu Orang yang tidak mampu secara ekonomi Tapi mampu secara akademik Jadi ke depan Pendidikan kita Harus melahirkan Satu kualitas sumber daya manusia Yang berkarakter Yang kedua adalah Akses Untuk siapapun Boleh menikmati Pendidikan tinggi Waktunya habis Bang Wili Tepuk tangan Buat Bang Wili Aditya Selanjutnya Bang Andreas Bang Andreas silakan Waktunya satu menit Dimulai dari sekarang Saya kebetulan Di komisi 10 Dan ditugaskan di komisi 10 Dan Saya Melihat Satu hal yang Sekarang Apa yang Pak Jokowi Selalu sampaikan Dengan Indonesia Sentris Indonesia Sentris Dalam bidang pembangunan Yang berkaitan dengan Infrastruktur Ini akan dilanjutkan Oleh pemerintahan Pak Ganjar Ketika dia Menjadi presiden Untuk pendidikan Termasuk pendidikan tinggi pun Harus menjadi Indonesia Sentris Karena satu poin Di dalam pendidikan kita Yang kita alami Adalah ketidakadilan Satu contoh Kota dan Di luar kota Kemudian Indonesia Di Jawa Dan luar Jawa Kemudian Swasta Dan Negeri Yang dari negeri Sejapun Mengatakan Membicarakan Bahwa mahalnya Biaya pendidikan Apalagi terjadi Dengan Yang ada di swasta Oleh karena itu Satu poin Yang penting Adalah bagaimana Indonesia Sentris Dalam bidang pendidikan Di pemerintahan Kedepan Dan itu akan dilakukan Oleh Pemerintahan Terima kasih Pak Andres Silahkan Pak Andres Baik Terima kasih Yang pasti Melky Pak Prabu Kalau diberikan Mandat oleh rakyat Menjadi presiden 2024-2029 Pasti Dan memastikan Bahwa Seluruh rakyat Indonesia Berhak mendapat pendidikan Yang layak Mulai dari SD SMP SMA Dan Keperguruan tinggi Disitulah Kehadiran pemerintah Untuk Mengujudkan Rasa keadilan Saya tidak ingin Pidato panjang-panjang Reformasi pendidikan Pasti kita lakukan Tapi yang paling penting Prabowo Hadir Untuk memastikan Seluruh Tumpah Rah-rah Rakyat Indonesia Bisa menikmati pendidikan Sampai Panggung Perguruan tinggi Terima kasih 20 second lagi 20 second lagi Mau dimanfaatkan Cukup Terima kasih Oke Baik Terima kasih Kita berikan tubuh tangan Untuk ketiga Kandidat kita Memang malam hari ini Masih bumbunya manis ya Mbak Tejo Janji-janjinya Masih seger-seger Tapi tidak tahu kami Realisasinya seperti apa Nanti Nanti kita tunggu 14 September Kita jedet lebih dahulu Saat lagi catatan demokrasi Akan kembali untuk Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Beliau lahir Beliau lahir bukan di zaman Rasulullah S.A.W Bukan di zaman Khulafatul Rashidi Setelah Nabi S.A.W Lebih dari 60 tahun Tapi Pemimpin Yang sangat Luar biasa Di awali Beliau Pemimpin Salah satu Daerah di Syam Setelah itu Pindah menjadi Wali Madinatul Munawarah Setelah itu Berkembang lagi Menjadi Pemimpin Umat Islam Subhanallah Tidak sampai Tiga puluh Bulan Dua tahun setengah Dia Mambu Menubah Keadaan umat Islam Sampai Dijuluki Al-Khalifatul Khamis Khalifah yang kalima Di zaman Beliau Bukan Masyarakatnya Baik semua Pimpinan Daerah Bukan baik semua Kata ahli Syirah Menjelaskan Syirah Beliau Kata beliau Intashara Zulm Ki zaliman Soanat Luar biasa Di zaman Beliau Tapi karena Niat Tulus Niat baik Ikhlas Allah Memudah Allah Menolong Beliau Sambai Beliau Menupah Keadaan Umat Islam Umat Islam Di zaman Beliau Bayangkan Sambai Tidak ada Satu Orang pun Miskin Fakir Di zaman Beliau Orang yang Meneluarkan Zakat Atau Infaq Keliling Tidak ada Orang yang Menerima Infaq Sambai Semuanya Sudah Cukup Sambai Ada Seorang Petugas Dari Pemerintah Dia berjalan Di kota Di mana-mana Beliau Memanggil Dengan Suara Keras Siapa Yang Punya Hajat Kami Kasih Siapa Yang Belum Nikah Kami Nikahkan Siapa Yang Punya Hutang Kami Lunasi Tidak 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 Lengkap Tidak 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 Ada Yang Berkata Kok Syekh Tidak 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 itu sebagai saksi. Allah berfirman, setuktabu syahadatuhumu yus'alum, persaksian Anda akan ditulis oleh para malaikat. Dan minta bertanggungjawab nanti di akhirat. Karena itu, milih pemimpin menurut Anda yang adil, amanah, batul-batul memajukan umat dan bangsa. Semoga ya Rabb, besok siapa saja yang menjadi pemimpin, diberikan kekuatan oleh Allah SWT menjadi pemimpin yang amanah, adil, yang mampu memajukan umat dan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbul Alamin. Barakallahu Fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syekh Muhammad Jaber, Bang Uya Aditya, Bang Andreas Parera. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Andro Rosyadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para panelis kami, Busiri Fadila, Melki, Mbah Tejo, dan juga Bang Haris Azhar. Terima kasih banyak. Teman-teman UI dan juga Budilur, terima kasih banyak. Malam hari ini sudah meramaikan panggung catatan demokrasi. Kami berharap debat antara kampus tadi, kalau usulan dari Mbah Tejo, Busiti, dan juga Bang Haris, bukan cuma UI, tapi semua BEM seluruh Indonesia dilibatkan dalam debat bersama dengan tiga bakal calon presiden 2024. Agar kita bisa melihat betul bagaimana ide, gagasan, program-program konkret untuk Indonesia ke depan. Kita tunggu nanti debat di UI pada tanggal 14 September mendatang. Saya Maria Asagaf. Dan saya Andromeda Melkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.